Intro Aduh besti, bikin pusing tujuh keliling ya Kalau lihat oknum kepala sekolah mesung Oknum kepala sekolah ini kepergok berduaan bersama seorang wanita yang bekerja sebagai guru TK Loh loh loh, sebentar sebentar, kok ia bisa berduaan di toilet masjid? Ternyiti, eh ternyata awalnya warga curiga lantaran ada sepasang laki-laki dan perempuan masuk ke dalam sebuah masjid Namun setelah ditunggu-tunggu kok ia gak keluar-keluar sampai 30 menit loh Wah pasti ada yang gak beres nih, warga yang sudah geram pun langsung mengetuk pintu toilet masjid Alhasil benar saja, saat pintu dibuka oknum guru ini langsung panik Ampe ngaku-ngaku wanita yang bersamanya adalah istrinya Warga yang tidak percaya ini meminta kartu identitas pelaku Setelah terbukti mereka bukan suami istri, keduanya kemudian diserahkan ke dinas pendidikan untuk diperiksa Wah wah wah, ini sih bukan memberikan contoh yang baik ya Besti, tidak untuk ditiru ya Selanjutnya berkas pemeriksaan SS yang berstatus sebagai BNS Sudah kami laporkan, kami kirimkan kepada BKD selaku tim penegak disiplin BNS Kabupaten Losobo untuk diproses lebih lanjut Kemudian untuk inisial S yang berstatus sebagai guru TK swasta Berkas pemeriksaan akan kami kirimkan kepada pembina yang sangat TK Dimana yang bersangkutan bertugas untuk dilakukan pembinaan Busomat beli tomat, cakep! Jalannya terburu-buru Untuk mu guru yang terhormat, janganlah keburu nafsu Akhirnya keduanya mengakui jika mereka bukanlah pasangan suami istri Nah kan, sementara hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Wonosobo untuk sanksi lebih lanjut